Intro Oke selamat malam pemirsa, senang sekali saya Nabila Putri Kita berjumpa lagi dalam WB Waktu Indonesia Berjumpa Ini ya dari penonton terdengar sekali semangat yang sangat luar biasa pada malam hari ini Kalau kita lihat nih suasananya baru, ya kan? Semangatnya semangat yang baru dan yang pasti motivatornya juga sama Wah ya, pardon, pardon Ya kan masa sudah baru motivasinya yang itu lagi pusing Wah justru ini yang berbeda dari program-program lain Langsung saja kita panggilkan, ini dia Cak Lantai Kanyi tas baru kita gimana nih Cak? Iya kelihatan kayak gak lama ya? Ya namanya bak, kayak gak lama dong Cak Beda gitu, biasanya gak ada foto-foto Itu walaupun setnya baru, suasananya baru, kita jangan gampang berpuas diri Oh iya benar Bagaimana kalau kita bahas tentang baru? Tentang baru nih kita bahas? Berpuas diri ya, puas diri Oh iya Setuju gak? Setuju Kalau setuju kita cari tema baru Apa dong? Oke, tema baru Puas diri Sama dan begitu sama yang tadi Kalau begitu malam hari ini kita akan membahas tentang puas diri Kasih tepuk tangan Puas diri itu adalah rasa yang merasa cukup akan sesuatu yang dimiliki Entah itu berupa prestasi, berupa kondisi, berupa status Ini sangat baik berkaitan dengan rasa syukur ya Karena orang yang mensyukur apa yang dimiliki itu sangat baik Tapi cepat berpuas diri Ini yang tidak baik Terus ciri-cirinya apa nih? Kalau orang-orang yang gak berpuas diri Ada tujuh Tujuh Banyak nih Ada tujuh ciri-ciri orang yang puas diri Tapi karena Eh alasan lagi nih Alasan apa? Anda cukup puas dengan tujuh Oh mau ditambahin? Cukup puas dengan tujuh Enggak ada berapa sebenarnya? Tiga aja ya Baik, ciri yang pertama Orang yang gampang puas diri itu Kalau tujuannya tercape Itu semangatnya turun Oke, paham, paham Jadi kalau orang gampang puas diri Begitu tujuannya tercape Semangatnya turun Misal Contoh Pendaki gunung Menggebu-gebu Naik mendaki gunung Sampai di puncak Semangatnya turun lagi Turun lagi Bangat Sebentar Cah Kalau orang ngedaki gunung Terus gak turun lagi Mau ngapain di atas Ya kan pasti turun semangatnya Semangat untuk turun Tapi tutup semangat Iya pak Pak kan turun dengan semangat Tapi memang posisinya turun Tapi semangatnya tetap naik Nah itu kan bapak dengan semangatnya turun Nah itu kan bapak dengan semangatnya turun Bukan dengan takut itu Semangat gimana Hei, hei Kita Kepat 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 Yang kedua Nah yang pertama udah paham ya Yang kedua Saat Orang yang gampang puas Saat mendapatkan sesuatu yang kecil Dia gak sudah gak pengen yang besar Gak mau memiliki yang besar Ya itu benar Oh merasa cukup aja dengan yang kecil Ya itu benar Jangan dijelaskan Jangan dijelaskan Cukup Saya gak menjelaskan Saya hanya ngasih contoh Misalnya ini Anda mendapat prestasi yang kecil Juara satu Jangan pengen tiga Oh iya Tiga besar Dipertahan Jangan tetap juara Aduh gimana ya Pak tolong pak Satu sama tiga besar mana Tiga Nah iya Tapi orang juara tuh Juara ke satu pak Naya itu kan kecil satu Sama tiga besar mana Jangan jatuh yang ketiga pepi Banyak mana sama tiga Tiga Nah cukup dapet yang satu Jangan usah cari yang besar Suka gak puas Pertahankan yang kecil Untuk meraih prestasi Juara satu itu lebih gampang Daripada juara tiga Lebih susah dong Lebih susah Pak saya ini pernah ikut lomba lawak pak Susah 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 Itu kalau anda Lucu lebih Bisa juara satu Oh iya juga ya Lepaskan lucunya Jadi juara tiga ini yang susah Semua 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 orang Jangan bisa Juara tuh gak bisa dipasin Juh Bustinya bisa dia ngepasin Bukan ngepasin pak Memang Memang dapetnya juga Emang cuma mampunya segitu pak Coba kalau waktu itu anda lucu lagi Mungkin bisa juara dua atau satu Kalau gak lucu bisa juara empat Empat Ngepasin tiga ini susah Pak itu bukan ngepasin pak Itu emang nasibnya dia pak Juara tiga Pusing Pusing Mungkin Ari masih belum mengerti lagi Kasih contoh lagi Ciri yang ketiga Nah orang yang gampang puas diri Itu biasanya prestasinya naik turun Naik turun Naik turun Naik turun Naik turun Naik turun Oh gak stabil Gak konsisten Prestasinya itu naik turun Iya Gak konsisten Gak stabil Naik turun Konsisten Orang kalau gak konsisten Gak bisa punya prestasi Atlet angkat besi Itu kalau Pengen berprestasi Dia Baik Turun Naik Turun Ya kan memang tugasnya Nah iya Naik turun Naik turun Supaya berprestasi Gak ada Naik Tapi kan dia melakukan itu Bukan karena puas diri pak Kewajibannya Bukan puas Bukan karena puas diri Emang harus begitu pak Eh Itu karena puas diri Kalau gak puasnya diangkat terus Gue tau sih Turunin Pak kalau diangkat terus Kalau dia menang Juara Ngalungin medallinya gimana pak Dari bawah Lewat mana Lewat mana Lewat mana kalau ngalungin medalli Kalau gini nih Ngalungin medalli Kalau bingung kan Oh iya Ada lagi jawabannya Ada lagi jawabannya Ada lagi jawabannya Ada lagi jawabannya Wih Tidak di tangan Maaf Anda membayangkan Medallinya betulnya kayak kaos Orang memakai kaos Oh iya gini Dikali gini Bisa Kak terus gimana nih Kayaknya penonton dari tadi tuh Salah terus Menangkep contoh-contoh yang diberikan Dilatih aja Supaya gak Mana-mana pemahamannya Biar gak gampang puas diri juga ya Karena sekarang kita akan bermain dalam Kata Misteri Tapi sebelumnya kita juga punya hadiah Untuk para penonton yang ada di rumah Ya betul Pemirsa Ada lima kotak jawabannya Huruf kedua O Lima kotak huruf kedua O Pertanyaannya Sahabatnya Batman Tau kan Batman manusia kelilawam Sahabatnya siapa Lima kotak huruf kedua O Kirim jawaban Anda ke At WIB underscore net Dengan hashtag WIB underscore puas diri Betul sekali Kita punya 500 ribu rupiah Dan jangan lupa nanti dipotong pajak Baik baca sekarang sudah ada Ari Kriting dan Bedu Ari dan Bedu kita akan beri partner yang luar biasa Ini cantik Serius Iya ini cantik-cantik Aktingnya pada jago-jago Kakak-kakak beradik Kakak beradik Kakak beradik Langsung saja kita panggilkan Ini dia Marcella Zalianti dan Olivia Zalianti Silahkan bapak Silahkan bapak Boleh dipilih lho Boleh dipilih lho Dua maulik Marcella sama Ari Oke Tapi calah mereka ini gak sekedar menjawab pertanyaan aja Karena kita punya hadiah untuk pemenang kita pada hari ini Nah pemenang yang mendapat apa? Silahkan Bung Alec Teka teka teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil satu buah jam antik yang dipersembahkan oleh obat batuk oles Batuk hilang hanya dengan sekali olesan Silahkan bawa pulang Obat batuk oles Mempersembahkan jam tangan antik ya dianya Saya berikan pertanyaan ada sembilan huruf yang kita sediakan di acak Nanti dari huruf-huruf itulah Anda pilih untuk menjadi jawaban Tidak harus semuanya Seperlunya Gantian? Rebutan? Rebutan dong Mana ada rebutan gantian Rih Oke Siap? Baik Kata misteri yang pertama Di acak Kalau panas orang biasanya menggunakan Kalau panas biasanya orang menggunakan Kipas Pencet bela boleh? AC Kalau panas orang biasanya menggunakan Kipas 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 K-I-P-A-S Ada di sana Ada Kipas A-C-Kipas Selalu duanya ada Setelah yang satu Haa pasti Karena apa-apa yang ternyata jahat Mau jembat kita Apa yang kamu lakukan ke aku tuh jahat Apa yang kamu lakukan ke aku tuh jahat Apa yang kamu lakukan ke aku tuh jahat